Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview armada Mercy Osor Ini judulnya Mercy Osor yang tertinggal ya teman-teman Nah, ini nanti bila videonya tidak perlu turutan, tidak apa-apa ya Karena yang rilis duluan itu kan yang Mercy Nah, mungkin nanti rilis videonya itu rilis yang setanya dulu ya mungkin Jadi, mohon maaf karena ini saya reviewnya itu juga didakan Dan beberapa hari yang lalu kita juga belum buat video ya Jadi, pas kesempatan kali ini kita review ya Mumpung waktunya agak senggang Karena kemarin itu ada semacam kesibukan ya teman-teman Oke, ini adalah Mercy yang tertinggal Untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi ya Nah, untuk Mercy-nya ini Livery-nya menggunakan livery Sudhirotungkacaya Yakni Sudhirotungkacaya Aforva Aforva ya Dari Belah-belah untuk livery-nya Dan untuk POD-nya seperti biasa Dari Masangga Jantra dan Aforit Matihawan Dan Apa lagi ya Oh iya, langsung aja ya Kita review Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, mantap ya Nah, disini sudah full variasi Mulai dari strobo, running tag Juga ada boneka Sepertinya ini bonekanya dari ini ya Dari livery Ini livery dari belah-belah ini keren banget ya Seperti real gitu Di dunia aslinya Dan juga untuk kaca samping disini Berwarna hitam gelap ya Tetapi untuk bagian ini Kaca samping Sopir sama Code driver Atau kernet Sama kaca depan ini Yang utama Ini tidak Terlalu gelap ya Untuk opacity-nya mungkin Diteransparankan gitu ya teman-teman Dan untuk bagian atas disini Dikelapkan Tidak dipasangi kaca pilong gitu ya teman-teman Karena kebanyakan livery itu Untuk bagian depan ini Depan terus samping Ini yang ada Talang airnya ini Itu biasanya ikut di hitam ya Karena AO-nya itu Semua kaca ya Mulai dari Depan sini Sampai ke belakang sini ya Itu biasanya untuk opacity-nya Tidak dibedakan Jadinya Untuk bagian atas ini Benar gelap Tetapi bagian bawahnya itu Juga gelap ya teman-teman Jadi Langkah lebih baiknya Kita menghilangkan Untuk di bagian bawah sini Jadi biar Untuk pandangannya itu Tidak terlalu gelap gitu ya teman-teman Nah mungkin itu Sekedar sering-sering Membuat livery ya Dan Kita rasa aja Kita review ya teman-teman Nah disini untuk variannya Sudah full variasi Kita lihat Dari depan sampai belakang ini Sudah full variasi Mulai dari Winglet, hidrolik Terus ada strap Terus ada Ini Apa itu Pipa Lalu ada talang air Lalu ada ini Aksesoris di bagian wiper Ada lampu tembak Lalu Apalagi Ini sirip juga ada Ya itu ya Untuk Aksesinya Full variasi Di sini Dan untuk Lampu shennya Seperti biasa Seperti mod yang Scan ya Ya tentunya Seperti ini Kita coba Lampu Dekat Untuk interiornya Juga masih sama ya Seperti yang Lampu kekinian Untuk lampu jauhnya Seperti ini Dan kita coba Untuk wipernya Untuk wipernya Di sini Pergerakannya Normal ya Mantap Untuk Bukaan pintunya Di sini Sreding door semua Dan kita Dan kita coba Belakang Wih Menyala ya Untuk Bagian Ini Strobo Bagian Capacin ini Bisa juga Untuk lampu shenya Di sini Kalau yang Skanya Kan Gak Bisa Terus Apalagi ya Oh ya Mumpung Di luar Ini Kita coba Untuk Animnya Langsung ya Kayaknya Gak ada Perubahan Seperti yang Skanya Ini Anim pertama Kedua Bagasi Bagasi Sama Ini Kepesin Ketiga Vexado Nah Gak ada Perubahan Oke Mantap Kita Ke interior Langsung Aduh Ini Kenapa Ini Mencet Foto Nah Untuk Interior Seperti Standar Standar Untuk Push Kekinian Di sini Wish Mantap Kita Coba Untuk Varian Ini Tidak Sementul Dari Scania Kalau Scania Kan Agak Mentul Mentul Gitu Untuk Sternnya Juga Agak Ringan Yang Scania Itu Kayaknya Lebih Enak Yang Scania Atau Mungkin Gara-gara Varian Yang Baru Jadi Enak Untuk Dipakai Wish Wish Sampir Saya Nabrat Wish Kita Berhenti Julu Tonton Kita Coba Ngeblong Nah Di sini Untuk Bagian Speedometernya Itu Belum Bisa Menunjukkan Angka Karena Di Bagian Dashboard Itu Hanya Ada Angka 0 Jadi Untuk Speednya Itu Belum Bisa Yang Digital Bisanya Yang Menggunakan Jarum Saja Bentar Ini Kesini Kemana Ya Saya Penasaran Ini Jalur Dalam Loh Kok Ada Bus Oh Ini Kemana Ini Karena Map Busit Ini Sudah Luas Banget Jadi Untuk Kata Kata Belum Sempat Kita Cobain Satu Persatu Karena Map Sangat Besar Banget Bahkan Untuk Modmap Itu Saya Belum Pernah Kayak Membuat Video Di Youtube Itu Belum Pernah Kapan Kapan Mungkin Ada Yang Punya Rekomendasi Modmap Yang Bagus Untuk Kita Review Kita Raffi Ya Oke Karena Belum Pernah Kita Coba Review Modmap Karena Map Orinya Busit Itu Sudah Bagus Banget Ya Karena Sudah Realis Banget Ini Bahkan Perjalanan Dari Antar Pulau Itu Bisa Berjam Jam Untuk Bermain Busit Ini Bahkan Ya Suka Mengantuk Gitu Mungkin Ada Yang Sama Kita Saring Di Kolom Komentar Oke Kita Sampai Sini Aja Biar Durasinya Gak Terlalu Lama Dan Kita Fokuskan Untuk Review Mod Saja Bukan Perjalanan Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Sesungguh Kurang Lebih Men Maaf Akhir Kata Saya Bersambung Salam Salam Busit Money